Pemerintah akan menggandeng perusahaan e-wallet atau dompet digital untuk bisa membantu penyaluran kartu prakerja. Harapannya hal ini bisa mendorong peningkatan ekosistem uang digital di Indonesia. Pasalnya para peserta dipersyaratkan untuk menggunakan fasilitas layanan digital dan mendapat dana kisaran 300 hingga 500 ribu rupiah per bulan dari pemerintah. Namun kucuran dana dari pemerintah tidak akan berlangsung terus menerus. Sebaliknya peserta yang sudah mendapat pekerjaan wajib membuat laporan kepada pemerintah dan pemberian dana akan dihentikan.